Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ica, sirikan di api Indonesia, yang akan mengantarkan Anda semua ke dalam seri api World B-Day Podcast, yang sangat luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Acara kali ini akan dipandu oleh Ibu Dianita Kartika dengan narasumber kita, yaitu Bapak Mulyadi Ibrahim, yang lebih dikenal sebagai Musbi Epiaris. Bapak Mulyadi ini berkarya dengan memproduksi ratu lebah jenis apis melifera di California, Amerika. Langsung saja kita saksikan diskusi yang sangat menarik antara Bapak Mulyadi dengan Ibu Dianita Kartika. Selamat mengikuti Salam Api Indonesia. Wassalamualaikum Wr. Wb. Gemurider selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah kita semua sehat hari ini sehingga bisa melaksanakan podcast pertama dalam rangka menyambut World Beat Day tanggal 20 Mei 2021 segera kita mulai saja ya Pak Didi jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa Pak Mulia di Ibrahim sahabat kita yang merantau jauh ke California saya biasa cuman sampai Kalimalang Pak ini Bapak sampai California ya Pak kita sangat tertarik dengan pengalaman Pak Mulyadi yang sukses menjadi Queen Breeder di California itu pastinya teman-teman pegiat perlebahan ingin mendengar langsung cerita dari Pak Mulyadi bagaimana awal mulanya nih Pak Mulyadi bisa tertarik dengan dunia perlebahan terus jauh-jauh sampai ke Amerika kemudian menekuni breeding ya karena kebanyakan orang kita kan pengertiannya untuk perlebahan sendiri kan umumnya hanya menghasilkan madu ya Pak tapi sempat kemarin saya ngobrol sedikit dengan Pak Mulyadi ternyata justru di California malah tidak marak di permaduannya ya Pak malah untuk lebih fokus pada pembibitan ratu dan penggunaan lebah sendiri sebagai polinator barangkali kita langsung dengar langsung dari Pak Mulyadi saja ya bagaimana ceritanya awal mulanya kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak silahkan Pak Mulyadi dimulai ceritanya oke terima kasih pertama-tama Pak Pak Mulyadi sudah memberikan kesempatan kepada saya juga Gunita yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk mengadakan acara dalam rangka World BD ini jadi pertamanya itu saya dulu sebenarnya saya dapat kesempatan untuk study ke Kanada waktu itu saya ke Alberta Kanada memang tujuan saya itu kesana memang pengen study di agrobisnis setelah tiba di Kanada saya sudah masuk program agrobisnis saya malah lihat ada program lain yaitu beekeeping technician jadi buat sampingan saya ikutin aja gitu jadi nyambil saya juga belajar beekeeping di kampus itu Alhamdulillah marah saya lebih tertarik di beekeeping terutama apa kita disitu banyak pelajaran yang sifatnya aplikasi langsung jadi saya tertarik tertarik sekali pada tahun 90 masa saya dapat tawaran kerja di perusahaan honey producer kebetulan itu honey producer terbesar di Kanada dia mengoperasikan kurang lebih 8000 koloni dengan hasil panen tahunannya rata-rata kira-kira 1,6 juta pound jadi kira-kira 800.000 kilogram per tahun jadi skupnya memang cukup besar waktu itu saya juga sampai kelabakan waktu ini banyak banget dan memang kerja keras sekali kebetulan saya waktu itu masih muda gak apa-apa saya ikutin aja yang penting saya belajar terus saya disana bekerja sampai tahun 95 pada tahun 95 saya dapat tawaran kerja ke California Utara ke USA karena iklimnya yang kurang cocok buat saya di Kanada karena mesin dinginnya kan ekstrim dingin jadi saya memutuskan saya kayaknya cocok tinggal di California saya pindah memutuskan ke California dari tahun 95 itu saya perusahaan yang saya kerja ini di California kebetulan memang sudah established dari tahun 1903 jadi udah generasi ketiga yang menjalankan perusahaan ini dan mereka lebih memprioritaskan ke breeding ratu ratu lebah jadi karena memang daerah Kalifornia Utara ini memang kita istilahnya sebagai supplier ratu lebah paket lebah buat seluruh Amerika termasuk Kanada dari situ saya menekunilah belajar masalah breeding ratu ini saya bertahan disana sampai 20 tahun bekerja disitu akhirnya tahun 2015 saya sendiri merasa saya siap untuk buku usaha sendiri saya memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri tahun 2015 dengan modal awal waktu itu saya memiliki 600 koloni saya kasih nama must be apiaris jadi dari sinilah sejarahnya musbi apiaris ini dari tahun 2015 memang kita ini istilahnya provide service kita provide service penyembukaan produksi ratu lebah madu juga kita produksi kalau kebetulan lagi musim hujannya cukup dan juga apa tadi kembali lagi saya ke apa ke ratu lebah madu polinasi yaitu yang tiga itu termasuk paket lebah yang paket lebah jadi paket lebah itu memang banyak permintaan juga terutama buat dari negara-negara bagian di Amerika ini yang iklimnya dingin jadi di tempat saya ini kebetulan iklimnya subtropik jadi musim dingin musim dinginnya pendek jadi kita saat musim dingin pendek itu kita waktu itu dimanfaatkan buat breeding ratu dari situlah memang kita itu memang sudah terkenal dari di buat California terkenal sebagai domain producer buat ratu juga paket lebah makanya saya saya usaha saya sekarang di penyembukan ratu lebah madu juga paket paket lebah karena memang yang seperti saya bilang California ini subtropik iklimnya jadi kita ini salah satu produser terbesar di Amerika produser sayur-sayuran buah-buahan dan biji-bijian maksudnya kacang-kacangan jadi terutama Almond Almond inilah sebenarnya yang jadi penunjang bisnis perlebahan di California Utara karena Almond itu tidak berproduksi tanpa lebah tanpa dibantu penyembukannya oleh lebah jadi setiap tahun Alhamdulillah kita lebah kita dikontrak sama petani-petani Almond dan itu dari mulai awal Februari sampai dengan pertengahan atau akhir tergantung kondisi cuaca jadi kira-kira selama 6 sampai 7 minggu kira-kira penyembukan lebah kita di sewa memang 5 tahun terakhir ini kita sudah banyak pembicaraan kita masalah koloni kolaps jadi memang pemerintahan Amerika ini termasuk USDA Department of Agriculture mereka istilahnya ngasih perhatian benar-benar jadi banyak bantuan-bantuan juga dari pemerintah yang bentuknya seperti buat penelitian buat lebah terus juga ada fundingnya terus kerjasama sama kampus-kampus yang bisa membantu dalam riset-risetnya terutama buat dalam menangani koloni kolaps ini ada pertanyaan bu? iya terpesona dengan cerita Pak Mulyadi jadi semuanya tenang jadi jadi memang istilahnya supply demand jadi petani almond ini sekarang kan almond ini lagi semarak di daerah kita kira-kira diprediksi dalam yang ke-2-3 tahun ini almond ini akan mencapai 1,3 milion acre kira-kira gimana itu kalkulasinya sama area sedangkan 1 acre itu dia membutuhkan 2 koloni jadi dibutuhkan sekira-kira 2,6 juta koloni untuk penyerbukan almond ini jadi datanglah apa peternak-peternak dari state lain jadi dari negara bagian lain ke Kalipunan jadi semuanya kalau musim almond itu semua lebah itu sekarang konsentrasi di Kalifornia Utara jadi nggak cuma dari Kalifornia aja lebahnya ya Pak nggak jadi dari hampir semua Amerika karena kebutuhannya jadi sedangkan populasi lebah di Amerika ini kalau melihat statistik katanya 2,2 milion jadi masih ada gapnya jadi disini ada supply demand kita masih dibutuhkan karena memang mereka juga yang di negara bagian lain itu banyak juga ininya apa mortalitinya jadi tiap tahun itu kadang-kadang mereka sampai 20 atau 30 persen lebahnya mati karena CCD itu apa karena CCD karena CCD juga kalau menurut saya banyak something to do sama parowai parowai jadi memang kuncinya hype management jadi kita itu kadang-kadang gak terlalu fokus buat produk semadu tapi mengabaikan parowai ini yang gak bisa jadi efeknya begitu kalau mereka terlambat merawat parowai berarti efeknya musim dingin dia banyak mortalitas dan serangan parowai itu sendiri terhadap apa Bapak itu tadi kan fokusnya pertama di breeding ya Pak pengaruh parowai terhadap pembuatan ratu lebahnya sendiri gimana Pak ya efeknya kan koloni kita kecil jadi kalau parowai itu sebenarnya kan pembawa virus parowai sendiri sebenarnya dia itu gak mematikan cuman virus yang dia bawa itu yang mematikan nah nah disitulah kita makanya dan seperti saya bilang hype management itu kuncinya disitu jadi ada saat-saatnya waktunya kita apa treatment buat parowai itu harus ada jadwal yang yang disiplin jadi disamping jadi timing juga istilahnya jadi Alhamdulillah sih kalau saya parowai bisa ditanganin sampai sampai sekarang ini kalau untuk breathingnya itu Pak tekniknya seperti apa Pak karena kan kita ada kenal inseminasi juga ya bagaimana bisa diceritakan Pak saya sebenarnya kurang tertarik sama inseminasi saya saya juga belajar inseminasi cuman saya lebih suka breathing secara alami karena apa kita kita ngejar kuantitasnya jadi prosesnya memang kalau inseminasi kan lama jadi kalau kalau breathing secara apa alami kita bisa bisa dalam jumlah besar dan memang banyak sih apa sarat-sarat yang harus diikutin kalau memang mau berhasil sebagai queen breeder kalau saya memang dari setahun penuh itu saya udah nyari bibit calon breeder jadi kalau saya inspeksi ke lapangan saya udah nyari ini apa misalkan saya ada koloni ini bagus jadi udah saya tandain ini misalkan saya lihat gimana ini produksi madunya yang kedua gimana dia temperamennya jadi dan juga saya lihat kualitas produksi ratunya jadi sebanyak apa dia bisa memproduksi lebahnya dan bertahan berapa lama dan yang keempat yaitu farwa resistant nah itu yang saya cari jadi dalam 6-7 bulan itu saya dari sekarang ini saya udah mulai cari breeder sudah saya tandain itu karena breeding saya itu mulai kira-kira bulan Februari jadi udah tahu kemana breeder yang bakal saya pilih itu jadi breeding itu di bulan Februari ya Pak pada saat musim semis iya semis spring ya kalau disini berarti spring springtime jadi ya itulah kriterianya kalau memang mau apa dan terutama memang kuncinya juga setelah kita memenuhi 4 kriteria itu juga memang kuncinya itu breeding ratu itu 6 hari pertama kuncinya saat dari mulai grafting sampai selnya tertutup kuncinya disitu nah jadi ratu itu kan kebanyakan maksudnya nutrisinya kan lewat apa dapat nutrisinya dari nurse nah ini ini yang perlu jadi waktu breeding itu kita taruh di dalam kotak cell builder itu jadi buat building cell itu kita harus taruh guru yang sudah mau netes itu jadi banyak calon-calon nurse B nya yang netes jadi saat kita grafting kita masukkan grafting kita ke cell builder mereka insya Allah ini ratunya bakal kualitasnya bagus dan dan memang lebahnya harus banyak jumlahnya jadi harus penuh kalau saya biasanya kalau awal setting breeder apa cell builder ini kadang-kadang satu kotak itu saya saya isi 4 kilo lebah satu cell builder itu kira-kira 8 tahun jadi penuh padat jadi kualitas cell nya memang luar biasa jadi kalau kualitas cell nya bagus insya Allah ratunya bagus kilo kilo lebah itu bukan nurse semua ya pak bukan ya mereka kan ya ada worker nya ada drone nya nah yang drone juga kunci ya drone juga ini kunci jadi kalau kalau setelah cell ini udah siap menetas kita udah siapkan kalau saya kan pakai mini mini minuk yang kotak kecil buat produksi ratu itu jadi sel-sel itu saya masukkan ke mini nuk terus bisa isi 1 per 3 pound lebah per mini nuk jadi dan sebelumnya kita udah siapkan pakannya lokasi yang bagus banyak tanaman banyak bunga-bunga dan juga kita siapkan koloni di samping tempat tempat ratunya itu kawin jadi kita kita cukupkan kebutuhan drone nya iya pak saya ini baru lihat sebenarnya dari kemarin saya lihat pak ngintip instagramnya pak pak mulia dini ini ya pak maksudnya ya yang mini mininuk bagus loh pak dini jadi ini yang tempat berutnya ya iya oke terus itu kecil-kecil banyak itu pak di di lahannya itu itu mininuk semua ya iya biasanya saya satu lokasi itu saya taruh antara 500 sampai 600 koloni 500-600 nukes jadi misalnya kita cukup buat satu hari nangkepin ratu sama tim kita satu tim kita sehari itu nangkepin ratu jadi seperti saya bilang memang kunci yang selanjutnya itu drone kita harus mencukupkan kebutuhan drone-nya jadi minimal kan mereka kawin sampai 8 drone per ratu itu jadi kalau kurang drone-nya berarti kualitas ratunya kurang bagus drone-nya sendiri itu dari tempat bapak sendiri ya gak disilang dari tempat lain kan apanya drone-nya iya saya bawa koloni saya ke sana jadi sampingnya jadi drone itu jaraknya dekat jadi tadi untuk bisa sukses breeding itu yang pertama harus pilih indukan yang temperament nya jinak terus dia produksi telurnya baik terus menghasilkan produksi madu yang bagus kemudian juga harus tahan faroah ya pak ya ya faroah resistan jadi memang sebenarnya faroah ini musuh utama peternak-peternak lobah kita ini di Amerika juga dan yang tidak kalah penting itu pakannya ya pak tanaman pakannya baik iya jadi memang istilahnya kebutuhan nutrisinya kita cukupi gitu termasuk ya koloni-koloni kita ini kalau pakannya udah kurang berarti kita dikasih apa pengganti substitute ya pollen substitute termasuk termasuk argula buat survival gitu itu kan bapak tadi cerita sebelum di breeding bulan Februari itu udah mulai diseleksi ya sebelumnya hampir setahun sebelumnya udah mulai diseleksi nah terus juga pak mulia di pernah cerita juga kalau di California itu bukan penghasil madu ya pak jadi ternyata untuk bisa menghasilkan ratu yang berkualitas itu yang paling penting itu pollennya atau gimana pak karena kan bisa disubstitusi madunya dengan air gula ya itu ya itu ya pertama ya induknya itu pertama yang kedua 6 hari pertama itu saat dari mulai grafting dan waktu proses pembentukan sel di sel builder nah disitu dan yang ketiga yaitu dicukupi kebutuhan drone nya saat ratu mau kawin gitu jadi kalau dia kalau ratu itu apa drone nya tidak cukup itu dalam 6-7 bulan dia udah 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 berubah dia gak jadi drone layer jadi 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 bertelur nya telur drone kalau drone nya gak cukup jadi dia tidak menghasilkan lebah pekerja lagi ya iya jadi kalau kita kan maunya worker banyakan drone nanti malah gak bagus disitu kalau dari peran pemerintahnya sendiri bagaimana Pak untuk membantu kesuksesan Bapak cukup banyak peranannya gak kalau di Amerika banyak ya seperti saya bilang tadi USDA ini banyak deh kerjasama yang ada yang research-research gitu sama college university jadi memang istilahnya diberikan dana khusus buat misalkan buat CCD gitu terus buat gimana meningkatkan produksi madu gitu jadi termasuk ya translotasi jadi 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 gak termasuk ya itulah apa financially juga mereka banyak sekali kontribusi ke ke istilahnya big keeping industri nah kalau untuk di Indonesia sendiri nih Pak Pak Mulyadi sempat melihat gak kondisi perlebahan di Indonesia karena kan kalau saya bayangin di Amerika itu apalagi di California kan termasuk penghasil tanaman pangan terbesar di Amerika ya kemarin sempat sempat disebut 250 jenis tanaman pangan di Amerika dihasilkan dari California ya nah terus apa namanya kalau di Indonesia kan kita kayaknya gak ada gitu ya Pak lahan yang besar-besar gitu untuk yang cocok untuk pembibitan lebah gitu nah itu kalau menurut bagaimana kalau dikembangkan di Indonesia memang isulah peran pemerintah terutama ke para-para petani itu jadi mereka ngerti gitu jadi perannya lebah itu di 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 pertanian sangat tinggi jadi kita banyak kerjasama juga sama petani-petani jadi petani-petani itu ngerti kita jadi seperti saya kan kadang-kadang kalau kalau almond udah selesai ini ntar ada lagi polonasi kayak apa bunga matahari terus buah ceri buah apel mereka kita dipanggil itu buat penyerbukan jadi informasinya dari pemerintah ya ini di daerah sini perlu lebah nih gitu ya kalau itu kalau gitu kita udah direct sama farmer-nya jadi petaninya gitu cuman jadi istilahnya kalau kalau menurut saya petaninya udah ngerti jadi kalau di kita kadang-kadang kan masih ada kurang ngertinya termasuk ya misalkan kita itu kan punya lebah jadi lebah gitu kan membantu menyerbukan hasil pertanian ya jadi paling gak apa kalau disini kita dibayar gitu kan kalau di Indonesia malah banyak petanak lebah diusir pak sama petani gitu ya sama masyarakat takut merusak tanaman katanya gitu jadi mungkin itu masih terus harus disosialisasikan ya supaya lebah itu bisa terima ya pelan-pelan lah kita yang bayar pak bukan petani yang bayar tempat memang saya pernah baca artikel waktu itu di di negara bagian Minnesota itu mereka kan penghasil kacang kedelai selama ini dia gak meratikan kadang-kadang kan ada tanaman kedelai dia sama sampingnya bunga matahari gitu nah akhirnya ada universitas di sana mengadakan eksperimen rupanya kalau ada lebah di sampingnya apa kacang kedelai ini penghasilan kacang kedelainya meningkat sampai 20% ah itu dia datanya itu ya nah disitu makanya hal-hal begini kan sebenarnya perlu diinformasikan ke masyarakat kita jadi ya istilahnya pelan-pelan lah kita apa oke oh iya ini Pak ada pertanyaan nih dari Pak Kun tadi ini Pak mungkin bisa saya sampaikan di California itu adalah wilayah sabaran Africanized bees dan banyak koloni feral bagaimana menghindari adanya drone dari Africanized feral kolonis nah jadi memang migrasinya lebah ini kita bisa dikontrol disini jadi lebah yang masuk dari negara bagian lain ke California ini terutama mereka harus lewat inspeksi dulu setelah diinspeksi termasuk kita kirim inspeksi itu kita ambil sampel dikirim buat di DNA test tes DNA gitu sama kerjasama dengan Departemen Agricultural Pertanian di lokal aja di lokal kemudian juga kita kita sebagai apa queen breeder kita di dalam kita ada asosiasinya jadi kita juga istilahnya sangat memperhatikan penyebaran Africanized bee Africanized bee ini dan memang sekarang udah masuk ke Arizona jadi negara bagian Eastnya California cuman kalau menurut saya belum masuk ke sini belum masuk ke California cuman kan Mexico mereka sudah ada Africanized bee termasuk banyak negara-negara bagian South America itu sudah sudah banyak yang menangani African Africanized bee makanya role saya sebagai queen breeder di sini memang seperti saya bilang jadi waktu selecting itu memang kita harus dipilih jadi apa jangan sampai dia drone-nya dia bisa transfer ke Apis Melipra yang kita beri di California untuk oke jadi jadi dari di di kalivernya masih aman ya Pak dari dari FFSB itu ya paling kalau ada kasus kasus gitu paling orang ada transport peralatan misalkan dari state dari Arizona mereka kan ada Africanized juga jadi kalau transport peralatan mereka kadang-kadang nggak kedeteksi kebawa gitu ya iya kebawa terutama kalau dia transportnya kan malam jadi tau-tau udah udah ketahuan aja tapi gampang terdeteksi kalau disini kalau tadi sempat disebut sedikit ya Pak tentang asosiasi Queen Breeder itu peranannya apa Pak nah kita ini yaitu salah satunya ya awareness kita masalah Africanized bees itu dan yang kedua ya kadang-kadang kita membicarakan masalah ekspor ratu ke Kanada kan terakhir-terakhir ini kita udah udah tertutup ekspor ratu ke Kanada karena alasan Farwa itu jadi topik kebetulan memang daerah saya ini kita ini sampai ada 40 breeder di lokasi di daerah saya sekarang ini nah jadi untuk monitornya kita kadang-kadang ya karena dekat jadi kalau ada meeting kita bisa langsung menghimpun teman-teman breeder ya saling bertukar informasi kalau Pak Mulyadi sendiri itu produksi produksi ratu lebahnya sudah berapa Pak per tahun rata-rata Pak tahun ini saya memproduksi sampai 13.000 itu dikirim kemana aja semua kira-kira 2.000 buat kebutuhan saya sendiri karena saya sekarang koloni saya udah sampai hampir 1.500 koloni dan yang 10.000 nya itu kita kirim ke negara-negara bagiannya Amerika itu memang biasanya mereka itu membutuhkan ratu karena buat eksplansi juga kayak mau bikin split buat menutupin mortalitasnya waktu musim dingin jadi dia butuh ratu ke kita terus kadang-kadang kita juga kita kan provide package juga termasuk package package ini juga package itu 1 kilo bis lebah sama ratunya satu jadi kita bisa kirim kemana aja di Amerika termasuk Kanada waktu sebelum Kanada tutup bordernya biasanya yang pesan paket lebah itu untuk menghasilkan madu atau untuk kolinasi juga Pak menghasilkan madu jadi kalau misalkan mereka pesan buat bulan April dan madu itu hampir menyelur di Amerika ini rata-rata saat produksi madu ini kira-kira bulan Juli Agustus jadi waktunya udah jelas jadi musim panas di negara bagian lain gak sepanas di California mungkin ya Pak jadi mereka bisa produksi madu kalau di California ini sebentar lagi udah 30 sekian derajat jadi gak bagus untuk lebahnya sendiri malah ya Pak ya jadi saya juga senang siap-siap mindahkan lebah saya ke dataran tinggi biar agak dinginan disini suhu bisa ekstrim bisa sampai 110 100 sampai 120 derajat Fahrenheit 120 derajat Fahrenheit itu sama dengan berapa derajat saya lupa kira-kira 36 derajat panas 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 kayak di Mekah aja panas tapi pada saat itu Bapak pindahin itu mungkin malah bisa produksi madu di tempat lain ya Pak iya jadi kalau makanya saya memang kalau saya kan lebih ke servis penyerbukan sama produksi ratu sama paket lebah saat saya pindahkan ke gunung itu misalnya buat maintain aja tapi maintain juga kita masih juga bisa Alhamdulillah bisa produksi madu juga jadi Februari itu produksi eh Februari Mei itu penyerbukan Juni Juli Agustus itu pindahin dapat madu terus Septemberan itu kira-kira udah mulai masuk musim gugur ya Pak ya balik lagi California iya balik lagi jadi setelah setelah madu kita panen udah kita itulah perua treatment lagi di di atas itu mereka perua udah sebenarnya perua kan gak bisa di gak bisa di ini sampai 100% jadi paling gak bisa di maintain investasinya investasinya jadi pada saat mulai masuk autumn sama winter dilihat ada faruannya atau enggak kalau ada diobatin dulu sambil dilihat-lihat mana ratu yang bagus untuk salon breeder berikutnya gitu ya iya benar jadi bulan sebelum salju turun saya pindahin lagi ke lokasi di California Utara deket rumah jadi pas winter full ada di California udah iya oke nah untuk protein untuk substitusi pakannya itu tadi pak itu biasanya bikin sendiri atau memang ada supplier pada saat kurang pakan atau tambahan nutrisi jadi materinya kita bisa beli sebenarnya semacam soy produk jadi kan ada proteinnya jadi kita yang bikin sendiri jadi di di warehouse kita jadi soy produk itu kita bikin dipakai mixer besar gitu buat melembutkannya kita tambah gula seperti bikin adonan roti jadi kayak bikin adonan roti baru kita serpin mungkin di Indonesia juga ada banyak orang yang bikin polen pati itu itu formulanya dibikin sendiri atau udah ada informasi dari USDA mungkin formulanya udah ada sendiri kita bisa beli di supply di dekat daerah kita cuman bahan intinya memang soy produk maksudnya kedele tepung kedele dan pakai putih telur juga kalau detailnya mungkin putih telur terus banyak termasuk essential oil jadi buat perangsang dan juga kita campur minyak biar dia gak cepet kering istilahnya moist ini masih banyak banget kayaknya yang pengen kita bicarakan nih Pak tapi kayaknya waktu juga yang membatasi kita sepertinya kalau ngobrol sama Pak Mulyadi harus berseri nih Pak Didi gak bisa sekali belum lagi saya masih banyak juga yang mau saya share itu masalah terutama produksi maduk yang maksudnya insya Allah bisa membantu rekan-rekan di Indonesia yang bergerak di bidang malifera ini jadi memang kuncinya hype managementnya itu jadi koloni managementnya jadi kita itu mempersiapkan koloni itu semaksimalnya sebelum saat mau produksi madu makanya produksi madu kita juga meningkat bisa ditingkatkan banyak juga metode-metode yang bisa saya share nanti sama kawan-kawan bagaimana bisa meningkatkan produksi madu nanti kita harus bikin sesi lagi ya Pak Didi sesi berikutnya Pak Mulyadi sebelum kita tutup kami ingin mendengar pandangan Pak Mulyadi tentang business breeding equine breeding di Indonesia mengingat kondisinya kalau di Indonesia kan lokasinya masih tidak seluas di Amerika dari segi ketersediaan tanaman pakan lebah kemudian dari kepemilikan lebahnya sendiri kalau di Amerika kan mungkin bisa satu petanak bisa punya ribuan koloni kalau di Indonesia paling ratusan kecil-kecil tapi tersebar dimana-mana bagaimana menurut Pak Mulyadi untuk mengembangkan bisnis serupa di Indonesia bisa tapi karena mengingat mungkin apa pakannya agak kurang dan maksudnya pakan itu sebenarnya banyak di Indonesia tapi macam-macam jadi sebenarnya bisa diproduksi cuman skalanya kecil saja misalkan kalau kalau saya misalkan satu lokasi itu 600 mungkin di sana kita bisa skala 100 cuman banyak akhir-akhirnya kan banyak juga antar produksinya jadi dipilih lokasi-lokasi yang bagus itu untuk breeding ratu kemudian juga mungkin untuk menjadi catatan lagi perlu adanya kerjasama antara asosiasi dengan akademisi juga pemerintah ya Pak untuk mendukung kesuksesan industri ini betul betul memang disini memang apa lantasannya sudah ada jadi orang disini itu yang penting kita mau kerja keras saja insya Allah bisa sukses oke saya rasa sebenarnya kita masih pengen lanjut lama lagi nih Pak Mulyadi tapi karena kita harus menyedahi sesi ini sementara ini kita berterima kasih sama Pak Mulyadi terima kasih banyak atas semua informasi yang sudah diberikan semoga ini bisa menjadi awal yang baik bagi dunia perlebahan di Indonesia mengingat kalau di Amerika sudah dari tahun 1900 100-100 ya Pak 1800 iya akhir 1800 itu sudah dimulai sebenarnya apalagi dengan teknologi yang hari ini sekarang sebenarnya lebih gampang kalau di Indonesia baru mulai 1970-an tapi ini baru bangkit kembali insya Allah masih ada harapan buat kita baiklah saya saya rasa kita harus tutup sesi hari ini sekali lagi kami berterima kasih pada Pak Mulyadi Ibrahim semoga usahanya semakin sukses dan berkah ya Pak ya amin dan terima kasih buat buat kawan-kawan yang ada pertanyaan silahkan hubungi saya di Facebook atau di Instagram at musbi apiaris dan juga di Facebook musbihani nanti bisa kita share media sosialnya sekalian bisa ikut menyimak baik Pak Didi dan Pak Mulyadi juga Pak tadi saya sebagai moderator acara hari ini menutup acara pagi ini terima kasih banyak selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih kita tutup ya yeah 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 Terima kasih.